Pemda Kolaka meminta warga selalu kerja bakti membersihkan lingkungan. Hal ini untuk mencegah korban jiwa akibat wabah DBD. Beberapa hari terakhir, kerja bakti pembersihan lingkungan permukiman menjadi pemandangan rutin di beberapa kecamatan di Kabupaten Kolaka. Aksi tersebut bermula dari imbauan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka menyusul tingginya kasus demam berdarah di daerah tersebut. Pembersihan lingkungan dimulai dari pembersihan tempat penampungan air hingga pengumburan kaleng-kaleng bekas seperti yang dilakukan warga di kecamatan Kolaka dan kecamatan Latambaga. Bersih-bersih Kolaka ini pastilah kelihatan semuanya itu. Tetapi ketika diserahkan kepada badan lingkungan hidup kebersihan Kabupaten Kolaka saya yakin dan percaya harapan Pak Bupati sangat-sangat terlambat karena tidak mungkin semua badan dinis yang ada di Kabupaten Kolaka ini bisa merangkum semua kegiatan tersebut. Oleh sebab itu kita sangat mengharapkan kepada seluruh stekohordel masyarakat luas bahwa marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan, membuang sampah, tidak di sembarang tempat. Dan itu kita harus tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Aksi kerja bakti pembersihan lingkungan menjadi kebijakan baru Pemda Kolaka untuk menekan angka korban demam berdarah di daerah tersebut.